Kok abang kenapa setiap off-road selalu ngajak Cia? Udah kayak kok anggap anak dia tuh Matuk Cia sering naik Teddy abang ya Tapi kalau ini nanti lumpur atas mau naik ke atas enggak? Pasti Macam naik sepeda nanti, belakang-belakang semua ya kan? Orang suka takut kayak sitos Angker ya? Angker? Angker kenapa pak? Tadi kayaknya ada yang botol itu boleh angker Oh itu ada kipas ya pak? Oh kipas, korang gue ada kipas Iya itu kan gue yang tua Oh kipas Kembali lagi di Oto Babs Channel terfunky Terima kasih Ibu-bu-bu-bu-bu! Ibu-bu-bu-bu! Nah Sikit aja ya Pak Sikit aja ya Pak Udah lebih dari satu bulan nih Nart� betul, Miabi sudah kita masukkan ke Exitos kemarin kita habis terakhir ke event.. apa kemarin? WG Aor WG Aor kita kemarin event WG Aor ini agak parah nanti, Miabi nya kerusakan ya? kerusakan ya, karena kan kita jadi ini, apa sih yang di depan itu namanya? Jeroka Jeroka, kita kan jadi Jeroka karena Jeroka yang di depan kita itu kan banyak kendala kemarin air abang yang buka-buka jalur terakhir kan aku banyak jalur baru tuh WG Aor itu makanya belakang banyak yang gak keluar terjebak ya? terjebak, jalur baru karena ngikutin kita ya kita kan sebagai tim tim badak kan harus menjadi percontohan lah betul makanya aku buka jalur, karena memang jalur kemarin itu jalur Jimny nam iya, iya bukan jalur JK itu jalur Jimny makanya pas yang Jimny pas JK ngangkangin tuh ya kan? iya, ngangkangin begitu, makanya syukur juga lah kemarin orang JJ sama Oscar ngajak kita tuh syukur juga kan banyak jalan-jalan baru nam betul jadi kemarin yang kita waktu ke bengkel itu hari ini sebenarnya harus dibawa nam oke mobilnya harusnya mau aku bawa, mau aku jemput karena kebetulan aku dapat iklan nam dapat iklan? dapat iklan, dapat iklan tapi syaratnya harus pakai Miabi jadi mau gak mau kita harus jemput Miabi nih di bengkel sekalian kita lihat budang-budang sih udah kelar katanya sih kemarin udah mau kelar kita coba ini memang dadaan berarti buat properti syuting nih Miabi nya? properti syuting kita datang dadaan ke Exitos nah gerebek, gerebek gerebek Exitos jangan-jangan mobil aku gak dikerjain oke makanya kita harus gerebek nih kok lama ya kan? nah kita gerebek udah sampai mana pengerjaannya nah ini kan udah sebulan nih ya emang kerusakan yang paling parah itu yang apa bang? kemarin ya waktu masuk itu aku yang paling pertama itu ganti winch winch jebol ya pas gara-gara ciak terkelontang iya buat winch mobil balik jebol tuh iya jadi winch nya itu yang satu lagi gak dipakai di belakang oke ganti motornya ya enggak dong kita kan mewah oh ganti baru ganti baru sama 82 oh ya itu yang depan kan? iya iya yang tadinya winch depan belakang depan abang yang lama ditaruh di belakang taruh di belakang oke tapi akhirnya gak jadi tuh gue gak jadi iya karena lumayan juga bikin bampernya lagi jadi di hold dulu terus ee bodi-bodi yang di apain ciak kemarin yang hancur-hancur samping sini yang nyangkut ke pohon betul itu juga udah di apa namanya? di ketok magic di ketok magic terus sparkboard ya? yang di fender 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 diganti yang besi lebih kuat yang tadi ya karet-karet gak guna itu kan? betul diganti fender terus ee ini pintu kan kita bukanya susah susah harus di dobra betul jadi dibikin di setel lagi biar gampang ya? gampang bukanya keletaknya mobil mercy lah dibuka nah ini kalo aku denger dari cerita abang kebanyakan teruskan mobil abang kan sebenernya dari ciak sumber masalahnya kan? betul nah ini ada yang mau aku tanya lah sama abang kok abang kenapa setiap offload selalu ngajak ciak? nah betul lah kayak mana ibaratnya ya? susah abang coba kita bedah ya secara kegunaan minim betul iya dong ya apalagi ngerti mesin dia boro-boro nge-win saja temennya turun dia di mobil kok iya iya kan itu bandu-bandu backup rekam kamera pun tidak iya tapi kenapa abang selalu pengen sama dia? seakan-akan kalo offload gabarin dia abang gak pede kayak mana ya? itu kok pertanyaannya susah kayak inilah ibaratnya anak kok anak kok nakal iya aku kalo anak kok nakal kok tetep kok ini gak? kok tinggalnya tetep di bawah karena tuh kok sayang lah iya itu dia udah kayak kok anggap anak dia tuh batuk ciak sering nete di abang ya tapi kayaknya yang nanti event selanjutnya kayaknya gak usah gua ajak lagi lah ya justru? hah? tapi aku sudah mulai mikir-mikir juga malam mulai bergadang aku mikir sebenernya fungsinya apa gitu bukan hanya di apa dalam hidup aku kamu kacau di okrol bukan dalam hidup dalam hidup udah lebih dalam nih dalam hidup aku coba bikin program ngobrol talk show patung 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 eh anjing kali omong nevizyen komen-komen ya apa? kan kita aset ducan kan belakang ada manekin iya disuruh ditukar ciak yang berdiri di belakang manekinnya yang duduk ke atas di sini tuh rasanya manekin bisa karena lebih menarik betul karena lebih menarik tapi sebenernya di belakang kamera jokes-jokes dia kan segar-segar kan buat kita gimana? jokes-nya ciak jokes-nya ciak segar karena yang dia sampaikan tuh bukan jokes hahaha keresahan keresahan kok tuh keresahan iya yang dia sampaikan tuh kalo orang nge-jokes itu palsu dia betul cuma cari lucunya aja kalo dia tuh cuma mengeluh-mengeluh dan mengeluh tentang in my life in my life jadi ini kita lihat aja di perkembangannya ya ini mau ketok-ketok magic lah semuanya biar rapi sama chat bang kan udah bunco sekali tuh kalau ibarat kata miabi itu orang bang udah bekuri semua tuh banyak kelupasan-kelupasan chat kan betul kan siapa tau mau masuk endorse chat boleh sangat terbuka ya kita sangat terbuka kemarin mau masuk ini apa namanya raptor raptor cuman aku raptor agak mikir jadi hilang karakter miabinya oh jadi gahar ya iya jadi gahar memang di endorse raptor tuh jadi warna-warnanya cuman jadinya jadi kayaknya gak enak kurang miabi gitu jadi sangar gitu karena dia kan kasar deh permukaannya iya miabi kan harus selembut kan tapi kalo ada yang mau masuk kita sticker kalau chat boleh 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 kita lihat aja nih chat katanya kan murah murah paling 5 juta 10 juta siram aja eh tapi ini bagus nih ini betul rujak dulu deh betul kita pinggir ya oke sampai ketemu lagi ini ada rujak nih kayaknya enak nih seger kan bangganya tuh bang kita di surga dulu ya wesss ini dia miabinya kayaknya kayaknya masih belum keluar tapi ini udah 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 baik nih tuh udah gak penyok udah gak penyok tapi ternyata wah keropos juga ya keropos juga ternyata berarti basicnya ini nih kemarin nih udah tua udah tua ini kan tahun 87 87 kemarin nih di waktu di bengkel sebelumnya di Bekasi di sunblasting jadi betul-betul kelihatan klatnya udah botol-botol omarki kemana omarki baik-baik jadi yang udah dilakukan apa aja nih omarki ini di ini ya istrika Be istrika oke kemarin kan penyok-penyok tuh penyok-penyok tuh ini karena kita kan mau bikin ini nih mau bikin pelindung untuk fender-nya jadi kemarin kalau bikin dalam keadaan penyok kan referensinya susah jadi kita lempengin cuman bukan untuk kosmetik ya tujuannya memang untuk kembaliin kurang lebih kayak posisi semula awalnya gimana betul apalah ibaratnya nih skincare lah dia bukan operasi plastik cuman buat bersih aja buat bersih betul nah jadi nih keliling kemarin yang ini kan juga hasil karya Bang Ciak nih udah kan kemarin disini iya ini nih ini udah bagus ya kacanya juga udah bisa ngutup iya ini udah bisa buka tentu dah nah ini nih yang paling disini dalamnya oh udah rapih ya apa ini kitchen set kitchen set kitchen set udah rapih kayu ya kayu-kayu ini ada juga tompel penutup apa ini batuk-batuk baut nah biar kayak tompel susahana ini juga udah ya ini juga udah ya nah ini nih piercing oh iya bisa gak pinggir-pinggir gitu oh iya oh iya terima kasih gitu oh iya spion udah pasang udah ini spion mahal ya masa depan masa depan futura futura oke ini nanti dipasang ini ini kan lagi kemal oh ini model lagi nanti nanti kurang lebih kegini oh ini kalau nyender pun lebih aman ya lebih aman nanti ini juga ada sulitannya ke dalam sasis oh ini juga tembus kesana tembus kesana jadi dia tuh kan aslinya ada ini ya ini yang kelindung sampingnya iya dari awal mobil datang kan ada ini ya kalau posisinya disini kemudian memang ini tadinya bahannya pelat tipis jadi kita gak berani kalau langsung ngantir kesini jadi rencananya ini nanti dipotong disini lembus nanti ke dalam ke sasis lagi kalau dikasih pelat yang baru dikasih pelat yang lebih tebal kalau ini buat nahan gak kuat kalau ini ini kalau dilihat nih karena kayaknya aku tebal kali laki-laki tipis 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 ya ini rencananya nanti dia nyambung nih sama member depan berdepan kan juga berubah total betul nah ini member depan setelah mau dipasang nanti 8274 ya iya betul disini dia apa yang beda bang lebih dimajuin justru lebih tinggi lebih masuk lebih masuk lebih masuk jadi nanti kalau nancep-nancep lebih lebih enak ini sampai mengorbankan ini nih kita coak kita potong jadi dia lumayan lah ini ada sekitar berapa ya 4 cm lah dia bisa lebih masuk ini dipotong ya dipotong jadi nanti posisi windnya mepet sama ini nih kalau tadinya kan mestinya dia di depannya grill kan jadi nongol banget dia maju lagi 4 cm disini lumayan nih untuk kurangin kurangin the percher angle iya iya oke tuh berarti ini nanti ini dari sini nyambung ke belakang semua nyambung jadi ini kelindung bareng semuanya kelindung semua ya iya ini nyambung ini ntar di last kesini iya terlindungi fender depan fender depan ya jadi kalau nyender-nyender bagian fender depan sama belakang yang belakang modelannya begini juga modelannya begini juga cuma nanti bedanya kalau yang fender belakang kita ngambil dari sini di sini sama nanti ada setutannya lagi kesini nih oke nanti ntar masuk ke belakang sini nih mungkin kita masih belum tau sih masih reka-reka iya berarti udah full kerangka mobil aku ya belakang dalam luar itu komplit komplit nah nah terus bagian belakang kan Mbak Be juga kemarin sempat request untuk ini ya bikin rak ya bikin rak tengah-tengah nah ini sekarang kita masih kemal oke posisinya kurang lebih di sini nah ini tinggi jadi nanti ini ada kawat ramai kayak gini juga iya sistemnya sistemnya masih baut requestnya sistem baut ya bisa cepat pasang ya kapan aku off-road perlu bawa orang di belakang ini bisa diangkat taruh job betul bisa tetep nah ini winch lamanya kenapa ada di sini iya kenapa di sini karena kan Mbak Be kemarin sempat request kalau ada kemungkinan kita mau pasang winch di belakang kemarin coba-coba kalau posisinya di belakang sini terlalu keluar kayaknya jadi kita cari ide kayaknya di sini bagus nih di dalam jadi nanti mountingnya langsung ke sasis terus yang dibawah bolong nih Be lantainya nanti yang sebelah sini bolong bolong nah di sini ada ininya lagi fair lid di sini ada fair lid fair lid itu yang buat sling buat plasma jadi dari bawah ngungkit keluar jadi walaupun ada winch belakang tapi posisinya nggak ngorbanin pantatnya lebih panjang jadi kalau nanjak-nanjak yang patah tuh pantatnya nggak nyangkut gitu tapi kalau ini nanti lumpur atau semua naik ke atas nggak pasti macam naik sepeda nanti lakang-lakang semua ya kan kayak nek-nek ninja nek-nek ninja over-offload sini hitam bukan sekarang mudah iya kan daki setan lumpur kan beda paling paling diakal ditutup lah nanti kalau iya bisa nanti bisa ditutup kalau pas lagi ini lagi nggak dipakai nanti posisinya bisa ditutup tapi yang pasti ini semua sistemnya knockdown ya jadi modelnya baut bisa copot pasang dan ini kalau pas lagi mau yang berbulan-bulan off-road nya nah ini joknya cabut cabut kalau berbulat-bulat tadi atas juga belum kupakai kan kemarin kan belum nah itu nanti apa pakai kotak peluru ya bisa pakai kotak peluru atau kotak yang banyak lah macamnya bisa pakai kotak peluru tapi pelurunya yang buat enak nembak apa ya itu tembus juga tembus juga bulu gotri tapi kenapa ya tapi nggak sampai mati nggak nggak sampai mati kalau mati apa tuh ada yang dipakai apa kemarin tapi ada kemungkinan nggak kalau ini dipasang di belakang sini tapi tetap kalau aku pengen pasang jok bisa kira-kira bisa dicoba nanti bisa dicoba karena kan mobil overtau kan cuma satu nih kadang-kadang pengen ngajak kameramen kameramen anak warga kalau keluarga nggak mungkin mau kameramen lah yang cocok disiksa buat disiksa di belakang nanti dicoba Be nanti dicoba eh sebenarnya kameramen pun di berdiri jongkok-jongkok disini aja kameramen pun sebenarnya ditaruh dilipet disini pun nggak apa-apa lah Be misalkan jauh kok ini ya namanya kerja kan susah orang kerja jangan terlalu nyamal kok sorry kan bisa dilipet kayak gini kan oi waduh waduh aku tau itu hahaha hahaha ya kamu pilih waw iya 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 coba aku tunjukin kamera kalau berani berani jangan 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 hahaha nah ini kalian aku mau di chat nggak ya chat tipis-tipis lah biar ada biar nih jempol-jempol tipis-tipis yaa nggak malu lah walaupun penyok-penyok dikit nggak apa-apa ya nggak apa-apa betul nggak usah terlalu mulus nggak usah mulus mau apa design-blast lagi nggak usah lah jangan nggak usah nggak usah design-blast lagi ini aja nih yang hitamnya juga bisa main yang hitamnya sekaligus disamain siap biar nggak bilang-belang gini ya malu ya kemarin ada usul dari om Oscar katanya di sticker-in di sticker-in cuman kalau sticker-in juga sama aja macet harganya ya lebih bagus ya pertama kalau bopeng-bopeng ini sticker-nya nggak nempel sih Be oh biasa suka pakai korek lagi kan kalau di sticker biar gelembungnya atasnya udah belum coba kita lihat atasnya yang mana tuh untuk ht untuk ht atau untuk ht belum belum ya untuk ht nanti disini ya di belakangan ya sekalian untuk ht nanti pakai magnet sama untuk bisa taruh gopro jadi banyak ya request biar gopro nya pandangannya bisa dari belakang ke depan siap oke bisa sama yang kemarin itu kan ada yang gua bilang pakai roll bar mount ada tuh khusus buat gopro jadi bisa diikat di sini bisa ikat di sini nah itu beli di ada di online nanti yang masuk aja lah kalau memang yang masuk Tokopedia kita bilang dari Tokopedia kalau dari Shopee Shopee bahkan Gopronya pun perlakatan boleh mana yang masuk aja nanti kamu nambah ya betul kalau memang dia cuma jual rujak juga boleh nggak papa jual rujak lampu kemarin ditahan dulu kan ini juga winscan ini kenapa posisinya sekarang kemarin kan sebenarnya kita siap-siap ngerancang aja jadi kita nggak dua kali kerja kalau bikinnya terlalu rendah ini udah jadi ternyata winscan udah mau dipasang kan nanti repotnya dua kali kerja kita merobak lagi bang mau pasang ini oh ini rombak lagi duit lagi ya kan skill juga ya ini sekalian kerja sama ini paling bang B apa cek engine cek engine permintaan umatnya saya mau shopee iya banyak yang ngeliat banget dari kemarin katanya mau ganti sebenarnya mesin udah ada belum orang mau lihat mesinnya ada ga gimana ini ada-ada tar kita lihat ya kita lihat mesin masih hidup itu kan masih hidup apa mesin apa kemarin SWIFT M15 SWIFT tapi yang kemarin aja nih 1000cc udah mau terbang-terbang kita masuk pakai SWIFT di mana ntar tambah ini bisa dua nggak belakang SWIFT di depan ha? bukan kayak winscan ya? mesin SWIFT di sini depan nggak bisa ya? nggak bisa bro iya SWIFTnya maju ke belakang ini tarik-tarikan jadi panjang mobil itu tebelah ya nggak? oke coba kita lihat ini dulu pak mesinnya yuk nih kalian nggak percaya kan? nggak ada mesin SWIFT nggak ada juga udah aja mesinnya ini mana bak? ini ya? ini ya oh ini dia nih tuh mesinnya udah siap M15 M15 SWIFT 1500 CWHC injection 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 ya? jadi nggak ada tuh berbet-berbet lagi tengah-tengahkan betul ini pun SWIFT yang Amerika punya nih Amerika? Amerika? keluar dari Amerika? kan juga dari Jepang sih oh Jepang ya oh Jepang nah aku pikir aneh yang Jepang? asli Jepang? asli Jepang Jepang punya nih? masih ada tuh nah yang paling penting sih injection-nya selain tenaganya lebih gede ya? apa bedanya bang? kalau injection itu apa dia? injection jadi kan kalau karburator dia kan modelnya pakai pelampung deh iya nah pelampung itu kadang-kadang kalau posisinya lagi miring suka ngalamin kan tau-tau mati ini berebet, mati-mati, tanjaan abet gitu kan nah kalau miring-miring nah kalau injection kan dia pakai fuel pump ya disedot terus di tubenya kayak injektor jadi dia nggak ada tuh model-model pelampung lagi jadi udah mulai lebih aman kalau misalnya tanjakan, tanjakan curam atau miring itu udah mati-mati selama bensinnya kesedot dari tangki pasti dia aman seribu? seribu lima ratus seribu lima ratus ya? DOHC DOHC tuh camnya ada dua dia camnya dua, kalau yang Jimny tuh seribu cc karburator SOHC single cam dia yang ini VOC apa jadi? DOHC 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 double overhead cam double overhead cam ok karena kan biasa Jimny rata-rata kalau swipe itu, swipe engine kan biasanya pakai yang vitara vitara 1600 terus ada karena kan vitara itu dia juga ada yang injection ada yang karbu nah kalau yang injection itu bilangnya G16 tipenya EPI yang injection ada juga G16 yang biasa yang A yang karbu nah itu masih karbu kalau karbu walaupun tenaganya lebih enak tapi tetep aja tuh kalau ketemu tanjakan masih lebih riskan lebih riskan untuk masalah berebet atau kalau injection sih juga sama ada juga beberapa yang rekomendasi ini aku baca di komen tuh pakai Avanja 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 tapi 1300 bisa oh Avanja 1300 Avanja 1300 ada juga yang 1500 hmm cuman yang lebih banyak disini lebih gampang nyari yang 1300 udah pernah belum Jimny pakai ini? udah banyak juga belum pakai speed? udah ada, beberapa udah ada disini di Indonesia review-nya enak gak? enak ya? enak udah nanti kita lihat-lihat tuh ada teman-teman yang kayak di Banyuwangi itu IG-nya hobi piknik nah dia pakai musimnya sama nih sama ya? sama oke, hobi piknik nah ini gearboxnya di ujung maaf ya ini gearboxnya ini nah itu gearboxnya pakai Futura nanti dikawinin mesin sama gearbox kita bikin adaptor dikawinin tapi mereka lah transfer case nya tetep Jimny cewe sama cowok tapi kan? apa itu? yang dikawinin hahaha ngirbok sama mesin deh iya, kadang kan laki sama laki itu susah belum boleh disini belum boleh disini iya 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 yowes kalau mau pasang estimasi berapa lama? estimasi sebulan lewat-lewat lah kita untuk namanin ini mungkin sebelum posisinya dimasukin pertama mesti bikin adaptor lu bikin adaptor itu mungkin semingguan lah semingguan semingguan terus nanti masukin ke mobilnya bikinin engine mounting berarti harus di test strap dulu ya? udah kelak ya? ya udah pasti kita coba dulu jadi udah bener-bener gak ada masalah baru kita lepas nih nah kira-kira kalau aku pakai mesin Swift ini kan banyak orang udah ganti seribu eh ganti jangan diganti mesinnya standar aja karena mesin katana ini terkenal simple lah kalau di hutan ada apa-apa spare partnya kalau ini kira-kira kalau ini secara mesin memang lebih ribet tapi kalau misalnya secara pengoperasiannya kalau dia normal sehat-sehat lebih enak pasti jauh lebih enak ya pakai ini lah kita pun juga kalau pergi-pergi pasti gak ada mekanik kan jadi aman juga kecuali aku sendiri iya dan mesin Swift itu kan juga bisa dibilang lumayan bundle lah lumayan bundle jadi gak neko-neko kalau kita gak usah dikencokin diapain pokoknya standaran aja udah enak gitu tapi pasti ada perubahan dong pastilah dari 1000 cc ke 1500 pasti ada iya 1000 cc nya yang injection sama yang karbonya juga pasti beda pasti ya ini terus bawahnya masih kayak jimli gak? perlu ngegas-ngegas juga? ngegas-ngegas ya kan sesuai keperluan sesuai keperluan ya bedanya kalau tadinya ngotot dari bawah udah di bajak kalau sekarang bisa dikira-kira ngegasnya bisa lebih santai lebih santai tapi kalau dikira-kira yang butuh dibentak kayak hoverstrox rally kayak hoverstrox rally yang udah cukup santai yang udah cocok ya yang selama ini abang kuasai kan hoverstrox rally seperti akibat tapi kalau Cia gak bisa pakai ini terkejut dia nih gak bisa dia orang ya mesin pespa dia BISAH misalnya 3000 cc aja kemaran kayak balik terbalik apalagi ngesin kayak gini ya us lah berarti aku pasang lah kalau gitu pasang ya? sekalian aman ya mantap jadi juga dipasang Udah berapa bulan ya kantri ini? Udah lama ya Kemarin kira-kira mungkin habis berapa ya? 20-30an ya? Nanti kita lihat, karena kan juga yang mesti dibuat itu banyak sebenarnya Jadi engine mounting, adaptor, pendinginan, ecunya juga kita mesti cek benar apa enggak Kabel-kabel wiring-wiring pasti nambah tuh Kalau tadinya simpel karena karburator ini karena mesin injeksi, mesti bikin perkabelan yang benar Terus kalau mesin itu katana laku berapa tuh? 30 juta laku Mau ditaruh di mana? Atau mau dipindahin ke Vespa? Enggak Kita beli jangkrik, jangkrik kan ada yang 20-20 tuh pasang itu Besar, itu 800 asli ya besin ya? Iya kan? 800 asli, dikasih 1000 Seribu Betul, lama-lama banyak biaya ya Uges lah kalau gitu bang, berarti fix di pasangkan aja nih Cuman aku baru tau bang, katanya denger-denger kalau disini tuh kenapa makanya orang suka takut kayak sitos Angker ya? Angker kenapa bang? Tapi kayaknya ada yang botol itu goyang tuh Oh itu ada kipas ya bang? Oh kipas, oh my Kipas Iya itu kan goyang tuh Itu kipas tuh, kipas ya? Kipas yang berkara antur Kipas di atas yang kipas 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 Mobilnya mau dibikin konten dulu Ada iklan masuk Oke Karena sudah banyak cinta mau Miyabi jadi harus ada Miyabi nya Jadi untuk sementara ini aku bawa dulu keluarinnya kan bisa jalan kan? Boleh, boleh, boleh Siap Siap Pengbayaran mah nanti aja dulu Kan Dari iklan itu kan? Iya Diputer ya Oke siap ya Siap, siap Yuk Kita bawa pulang nih abir dulu dah Aku rapi dulu